Seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah indekos di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada Senin 21 Juni 2021, jasad korban pertama kali diketahui oleh pemilik kos sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan korban dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi, pemilik kos tersebut kemudian melaporkan insiden ini ke Ketua RW hingga diteruskan pada pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penemuan mayat pria di indekos. Halo Rezi, selamat sore. Iya, nilai sorenya. Bisa dijelaskan Rezi kapan dan di mana pastinya kejadian penemuan mayat ini? Iya, telah ditemukan seorang pria. Tidak bernyawa ya di sebuah rumah kos di RT3, RW4 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini ditemukan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk identitas korban dan keadaan korban saat ditemukan, apakah sudah bisa diketahui Rezi? Iya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa korban bernama Zamzami dengan umur 64 tahun. Jadi dia tinggal di Gunian Kos di Kota Padang sendiri. Dan menurut keterangan dari pemilik kos, korban ini baru tinggal selama dua minggu. Setelah adanya penemuan mayat ini, kemudian apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Rezi? Iya, menurut kepolisian korban ditemukan pertama kali oleh pemilik kos. Dan selanjutnya pemilik kos melaporkan ke Ketua Pemuda, dan selanjutnya juga ke Ketua RT, dan ke Babin Kartimas setempat. Dan lalu datang setempat, yaitu Polsek Kuranji, dan tim identifikasi dari Polresta Padang. Selanjutnya pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang, dan untuk dilakukan visum luar. Artinya hingga saat ini apakah sudah diketahui dugaan sementara penyebab kematian dari jatah pria tersebut? Iya, berdasarkan terang dari pihak kepolisian, di tubuh korban tidak ada ditemukan luka atau adanya terkena senjata tajam atau luka lebam. Dan untuk pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian korban dan akan segera dimahkamkan. Baik, saudara tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kanidua SPK Polresta Padang Ibda Dwi Jatmiko. Berikut liputannya untuk Anda. Jam-jam ini kita rumur 64 tahun, pensiunan PNS. Jam-jam ini rumur sekitar 64 tahun, pensiunan PNS. Semuanya dibawa kemana? Setelah itu kita bawa ke masyarakat bayangkara, dilakukan visum, teman-teman dinampingi pihak keluarga. Karena bihak keluarga tidak bersedia, dilakukan visum, dan sudah ikhlas atas penelitian dari orang tuanya. Dan ikhlas menerima, kemudian perjananya akan dibawa ke rumah, seperti semangat. Ada ditemui tanah-tanah penenangan atau bukan? Tidak, karena informasi di Bukum Korban bahwa yang bersangkutan sudah lama sakit. Karena ditemukan juga di kamarnya obat-obat. Informasinya sakit tambung, dan darah tinggi. Itu memang sendiri tinggal di situ apa gimana? Ya, memang sendiri. Jadi bersangkutan, kontrak, atau kos di tempat yang sekarang di tempat lokasi. Terima kasih telah menonton!